Kayak kamu Halo, apa kabar sahabat trending topik? Aduh, babang tampan Jadi semangat nih kerjaan Kalau lihat yang bening-bening, iya kan? Eits, ternyata yang bening-bening belum tentu masih muda lho ya Buktinya bisa kalian lihat dari deretan aktor ini nih Usia mereka memang sudah tidak lagi muda Namun siapa yang bakalan menyangka jika mereka masih saja cocok mendapatkan peran sebagai anak sekolahan? Iya kan? Ya, nggak ada tua-tuanya nih sepertinya Seperti halnya Harbani Yazis, Adipati Dolken, hingga Rizki Nasar 13 artis tampan yang masih pantas jadi anak SMA Arbani Yazis Di usianya yang sudah menginjak 28 tahun, Arbani Yazis memang terlihat begitu awet muda Karenanya ia kerap disebut masih berusia belasan tahun Arbani Yazis bahkan mendapat peran sebagai anak SMA Padahal saat itu dirinya sudah berkepala dua Adipati Dolken Adipati Dolken melejit lewat perannya sebagai Virgo dalam sinetron Kepompong pada tahun 2008-2009 Pembornya semakin melambung ketika ia berhasil membintangi film Sang Kiai 2013 Selain piawe dalam berekting, ia juga memiliki paras tampan yang awet muda Maka dari itu, tak heran jika ia masih banyak dipercaya memerankan tokoh pelajar SMA Saat usianya kini sudah menginjak 31 tahun Pada tahun ini, Ricky Harun sudah menginjak usia 35 tahun Meskipun demikian, ayah 4 orang anak itu kerap disebut masih cocok memerankan tokoh pelajar SMA Ricky Harun memang pernah berperan sebagai siswa SMA di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala Padahal saat itu, suami Harviza ini sudah menikah dan memiliki satu orang anak Kevin Julio Masih di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala Kevin Julio juga memerankan tokoh anak SMA Padahal saat itu dirinya sudah berusia 21 tahun Penampilan Kevin Julio juga masih dianggap cocok jika memerankan pelajar SMA Terlebih kemampuan ektingnya sudah tidak perlu diragukan lagi Feral Bramasta Feral Bramasta memulai karir di bidang seni peran sejak tahun 2014 Hingga kini telah banyak judul film, sinetron, dan webseries yang dibintanginya Feral Bramasta yang tampan dan awet muda juga kerap memerankan tokoh SMA Bahkan di usianya yang saat ini sudah menginjak 26 tahun Hal itu bisa dilihat sadirinya membintangi sinetron anak sekolahan beberapa waktu silap Ridwan Gani Selebria pertama yang masih cocok berperan sebagai anak SMA yaitu ada Ridwan Gani Yap, aktor tampan yang sering berperan sebagai anak SMA di FTV ini ternyata sudah menikah lho Ridwan Gani menikah pada tahun 2017 bersama dengan aktris cantik Aditya Putri Di pernikahan mereka tersebut Ridwan dan Aditya sudah memiliki satu anak laki-laki yang ganteng dan lucu Dan tentu saja, walaupun sudah menikah dengan memiliki anak Nyatanya Ridwan Gani masih cocok lho berperan sebagai murid SMA Hardy Fadillah Kemudian ada Hardy Fadillah yang juga menjadi salah satu seleb yang cocok berperan sebagai anak SMA Sering berlangganan sebagai anak SMA di sebuah sinetron yang ia mainkan Ternyata Hardy Fadillah sudah menikah lho Hardy Fadillah sudah menikah pada tahun 2013 bersama dengan Kiki Azari Dan dalam pernikahan tersebut Hardy Fadillah sudah memiliki tiga orang anak yang cantik dan juga ganteng Walaupun sudah memiliki tiga orang anak, tetapi nyatanya Hardy Fadillah Masih cocok berperan sebagai siswa SMA di sebuah sinetron atau film layar lebar Heikal Kamil Heikal Kamil juga menjadi salah satu seleb pria yang masih cocok berperan sebagai anak SMA Memiliki senyum manis dan pipi yang caubi Tidak heran bila Heikal Kamil masih terlihat awet muda Walaupun begitu nyatanya Heikal Kamil sudah menikah lho, ke lovers? Yup, Heikal Kamil menikah pada tahun 2017 dan sudah memiliki satu orang putri yang sangat cantik Tetapi walaupun sudah memiliki anak, nyatanya Heikal Kamil masih terlihat awet muda dan cocok berperan sebagai anak SMA Aditya Suryo Memiliki wajah yang ganteng dan juga mungil Membuat Aditya Suryo terlihat sangat awet muda Tidak heran bila Heikal masih dipercaya bermain sebagai anak SMA karena tampang baby face tersebut Aditya Suryo sudah menikah pada tahun 2015 bersama dengan Nessa Salviana Dalam pernikahan mereka tersebut, Aditya Suryo dan Nessa Salviana sudah memiliki satu orang putra Dan walaupun menjadi ayah, nyatanya Aditya Suryo juga masih sangat cocok berperan sebagai siswa SMA Steven William Selep pria selanjutnya yang masih cocok berperan sebagai siswa SMA yaitu ada Steven William Yops, selep ganteng satu ini memang selalu sukses membuat para penonton jatuh cinta Sudah menikah pada tahun 2016 bersama dengan Shailene Evangelista Steven William dan Shailene Evangelista sudah dikaruniai dua orang anak Walaupun sudah menikah dan memiliki anaknya, nyatanya Steven William masih dipercaya hingga saat ini Berperan sebagai pria single atau anak SMA Fondi Kristian Dan selep pria terakhir yang masih cocok berperan sebagai siswa SMA yaitu ada Fondi Kristian Memiliki wajah yang ganteng serta senyum manis Membuat Fondi Kristian sering berperan sebagai pria muda di sebuah sinetron atau film layar lebar Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Fondi Kristian sudah menikah pada tahun 2015 bersama dengan Dahlia Polan Dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak Dan saat ini sedang menunggu buah hati yang ketiga Walaupun sudah menjadi seorang ayah, nyatanya Fondi Kristian terlihat awet muda dan masih cocok berperan sebagai siswa SMA Maksim Mantan kekasih Prilila Tukon Sina ini memiliki paras menawan khas pria Blastera Berkat ketampanannya itu, Maksim Bautier yang juga Piawe dalam berakting Kerap dipercaya membintangi berbagai judul FTV, sinetron, dan film Uniknya, ia kerap memerankan tokoh sebagai pelajar SMA di usianya yang saat ini menginjak 30 tahun Terakhir, Maksim bahkan terlibat dalam film Hollywood bertajuk Tikal Tupardis Tikal Tupardis Dan beradu akting dengan Julia Roberts Rizky Nasar Rizky Nasar melejit lewat perainnya sebagai Wahyu Subuh Junior Dalam sinetron pesantren Rock and Roll Season 3 Kemudian ia juga merambah ke layar lebar dengan membintangi film The Way I Love You It'll Live From, 38.000 FT, dan masih banyak lagi Meskipun kini sudah berusia 26 tahun, Rizky Nasar kerap mendapat peran sebagai anak SMA Hal itu bisa dilihat dalam salah satu sinetronnya yang berjudul Jodoh Yang Tertukar Terima kasih telah menonton!